Adanya Desi memang patutku syukuri. Setidaknya beban itu tak terlampau berat lagi. Indah rasanya hidupku bila kupandangi sosoknya. Semoga saja ia kelak jadi manusia yang berguna. Yah, inilah kondisi Nur dan Budi anakku sekarang. Aku cukup bersyukur mereka tak lagi terlalu menyusahkan. Nur bisa sedikit-sedikit membantu pekerjaan Eda, ibunya. Meski hanya sebatas di rumah saja. Kalau sekarang mah suka ngebantu, bisa nyuci piring, bisa nyuci pakaian. Ibu kan kemarin sakit, gak bisa ngambil air, kan gak ada air di dalam. Dia aja sendiri sama bapak, jadi pikul kalau air itu. Sayang, tak selamanya Nur berperilaku sewajarnya. Terkadang bila penyakitnya kambuh, ia masih suka mengamuk dan merusak segalanya. Kalau ada kaget, ada kaget itu kan kemarin ada orang di situ di atas marah sama tetangga. Dia gak dengar, terus dianya kumat, langsung teriak gitu, mukulin pintu, pintu ini. Terus ada perabotan gitu-gitu digeroh gitu sama dianya gitu. Ya, mengamuk dan merusak adalah hal biasa baginya. Satu kebiasaan aneh Nur yang hingga kini tak mengerti maknanya. Ia suka sekali berdiam di pusara kakeknya. Entah kurisan apa yang ia torehkan di selebar dan pisang ini. Mungkin saja, ia ingin berbagi cerita pada sekelilingnya. Sedang untuk Budi, anak lelakiku, hingga kini masih keusahakan kesembuhan. Ya, inilah ritual yang harus kami lakukan setiap bulan purnama. Aku masih berharap, dengan cara ini Budi bisa tersembuhkan. Kalau mandi malam, katanya apa, kata itu yang orang pintar itu tadi, yang lagi mapatin. Katanya, ntar ada mendingan gitu lah. Kalau saya nganterin Budi, mandi jam 12 malam itu kita harus diantar. Tiap malam Jumat gitu. Sebenarnya apa, kalau enggak diantar, pantar. Dia kalau dimandiin, suka ngamuk dan suka teriak-teriak, panas aja jadi takut gitu. Saya takut, benar. Apalagi kalau dia ngelawan antarnya gitu. Jadi saya minta pertolongan bantuannya, sekeluarga di berempak tinggi. Saya minta diantar. Harapanku terhadap Budi memang belum sirna. Karena di tengah kegilaannya, ia masih teringat agama. Meski tak sempurna, ia masih bisa bersembahyang. Hidupku memang syarat beban, namun aku tak memerisaukannya. Karena di tengah penderitaan, kutemukan kebahagiaan pada malikar kecil ini. Oh iya, perkenalkan dia si cucuku. Ia adalah anakmu. Permataku ini, sungguh bagai uasa di tengah padang gersal. Ialah penicuk hatiku. Kepadanyalah harapan kami santirkan. Desi memang anak yang baik. Ia rela membantuku. Bekerja keras demi tegaknya asap dapur kami. Tak sekalipun ku dengar ia berkesah. Hidup ia abdikan bagi ibu, paman, dan kakek neneknya yang renta ini. Katanya ingat sama ibunya, pengen ngasih uang, pengen punya uang. Terus ngalambar gitu kerja, dapet di WIG, di Sindang Palai. Ya, adanya Desi memang patutku syukuri. Setidaknya beban itu tak terlampau berat lagi. Indah rasanya hidupku bila ku pandangi sosoknya. Semoga saja ia kelak jadi manusia yang berguna. Untuk Nur dan Budi, hingga kini masih kusungatan doa atas mereka. Semoga kesembuhan cepat datang menghampiri kedua buah hatiku ini. Terus mudah aja gitu, Budi, Gusti gitu, sahur ibu teh. Dikembalikan lagi pikirannya gitu. Semula lagi gitu. Sampai terang lagi gitu hatinya biar baik lagi gitu. Harapan anak saya sama yang lagi sakit ini diantara Budi sama Yayat Nurayati gitu. Minta-nya sembuh kembali seperti semula gitu. Supaya ya saya merasa bunga gitu kalau udah sembuhan. Jadi gak susah seterusnya gitu. Sampai jumpa.